PASSI terus menyempurnakan filosofi sepak bola Indonesia atau Vilansia guna mencapai target lolos ke Piala Dunia 2034. Saat ini PSSI tengah menyelenggarakan kegiatan workshop upgrade Vilansia di Hotel Mercuri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini berlangsung mulai 6 Desember dan akan berakhir pada 19 Desember. Setelah itu akan ada rapat plenum membahas masukan-masukan yang didapat selama workshop. Puncaknya pada 21 Desember perwakilan klub kasta tertinggi Belanda Feyenoord akan datang memberi masukan. Sejak 6 Desember lalu sejarah maraton sejumlah pakar didatangkan PSSI. Tak hanya para pelatih Indonesia, mantan pemain, pelatih fisik, perwakilan perguruan tinggi, psikolog, hingga dokter diundang. Vilansia yang diterbitkan PSSI pada 2017 ingin disempurnakan lagi. Karena itu banyak pakar diundang. Pada Jumat 16 Desember giliran wartawan sepak bola nasional yang diminta memberi masukan. Dalam diskusi tersebut hadir Direktur Teknik PSSI Indre Syafri dan dua pelatih sepak bola Indonesia, Emeral Abus dan Bundari Karya. Ketiganya menjelaskan Vilansia kemudian meminta masukan tentang apa yang sudah didapat. Indra mengatakan mimpi besar PSSI lewat Vilansia adalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2034. Ini terdengar sangat berlebihan tetapi dirasa masuk akal jika semua elemen bersatu padu. Menurut Indra ada lima elemen penting yang akan turut menentukan kesuksesan mimpi itu. Kelima elemen itu adalah infrastruktur, kurikulum, tenaga pelatih, pengembangan pemain, dan kompetisi. Ngeral mengakui ini bukan perihal mudah, akan tetapi bukan hal mustahil. Jika semua elemen bersatu padu mewujudkan ambisi tersebut, lelaki yang disebut pelatihnya para pelatih ini percaya Piala Dunia 2034 akan tercapai. Terima kasih telah menonton!